bisa dilihat ya ini sudah berhasil ternyata tidak sia-sia saya nggak tidur dua hari dua malam ini untuk mengotak-atik programnya Alhamdulillah bisa berhasil ini untuk setting-settingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita sudah pesan alat-alat pendukung dari Arduino Uno ini membuat tun control digital ya kita akan coba bongkar disini untuk peralatan yang akan kita pakai sini ada PCB nya ini PCB nya sudah double layer ya ini harganya sekitar Rp45.000 juga disini untuk LCD nya ini untuk LCD nya ya ini untuk LCD nya menggunakan versi 1602 A ya versi 5.5 nah ini untuk LCD nya seperti ini biru nah ini untuk IC nya kita menggunakan TDA7419 ya untuk audio prosesornya ini kisaran harga di 60 lebih ya nah ini untuk ini nya sekitar Rp25.000 ya nah disini untuk rotarinya ini untuk rotarinya sekitaran di Rp15.000 ya nah ini untuk rotarinya untuk memutar pengaturannya dari sini ini kita akan coba habiskan kita bongkar dulu untuk PCB nya ini nanti akan kita buat untuk DLMS Mini ya seperti ini untuk PCB nya ini nanti akan kita buat untuk DLMS Mini ya seperti ini untuk PCB nya ini bisa dilihat bisa dilihat ya bisa dilihat ya nah disini nanti untuk IC ini kita akan coba rakit ini untuk PCB nya nanti kita akan coba di pakai di sebelah sini nah seperti ini kurang lebih nah ini untuk ground nya 9-12 volt ya ini kita gunakan 7805 dan 7809 untuk IC regulator nya disini untuk setting untuk input tombolnya dan mutel ya kita akan coba nanti dibuatkan di sini untuk input tombolnya dan mutel ya kita akan coba balik ya nanti ini oke kita pasang dulu untuk IC nya nah ini untuk pin satunya ada di sebelah atas ya sesuaikan saja ada titik ya oke sahabat untuk membersingkat waktu karena untuk rakitan modul ini cukup memakan waktu lama jadi untuk komponen komponen sudah tertera di PCB ya tinggal kita ikuti saja untuk daftar komponen kita akan lanjut lagi sudah terpasang ya sudah terpasang nah ini perakitannya sudah beres ya sudah beres perakitannya ini sudah kita pasang semuanya seperti yang terlihat tadi di video awal sekarang untuk perakitannya lama banget ya ini hampir berapa jam gitu jadi kalau di video ini gak bakalan cukup jadi untuk hasilnya seperti ini bisa dilihat ini untuk R nya kita pakai yang SMD saja yang kecil ini belum dipasang ya kita akan pasang dulu oke ini kita sudah pasang kembali untuk rotarinya ini belum diisi data ya jadi nah ini sahabat untuk proses penisi kita akan coba dulu apakah bisa dipergunakan ini kita menggunakan HP ya tanpa diisi data dulu ya tanpa laptop ini sudah selesai kita coba dicolokkan ini pakai 12V nah ini kosong ya tidak ada tampilan sama sekali belum diisi data ya nah nanti kita akan coba isi data dulu oke sahabat ini kita sudah beres ya untuk proyeknya kemarin mengalami encok ya di bagian arduino nano nya terpaksa kita beli lagi yang baru ya nah ini kita beli lagi yang baru dan ini soketnya beda ya yang ini tipe yang lama ya untuk soket USB ini kita rubah diganti dengan yang biasa ya yang soket biasa seperti ini ini beda beda gak beda ya sama aja cuman ini untuk soketnya lebih kecil ya dan bisa dimodip seperti ini ya ini kita sudah lakukan tadi udah lakukan press pressing ya lewat arduino nano alhamdulillah sekarang sudah beres untuk proses pressing nya ini untuk DC nya sudah kita pasang seperti ini sudah ini sudah selesai pemasangannya dan ini untuk kit nya sudah banyak ya dipasangkan kemarin ini untuk pemasangan kit kit seperti ini ini untuk lql ko juga sudah ada sebetulnya disini udah disiapkan ya seperti yang sudah saya perlihatkan tadi ya ini tidak 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 ada komponen tambahannya untuk lcd ini tidak seperti ini ini ada tambahan lagi ini untuk proyek serpo ya nah ini untuk proyek audio ya ini sudah beres sudah di pressing kita coba apakah sudah menyala nanti kita akan coba untuk menyalakan ke audionya langsung ya ini kita hanya coba setelah pengapesan tadi ya nah bisa dilihat ya ini sudah berhasil ternyata tidak sia-sia saya nggak tidur dua hari dua malam ini untuk mengatak-atik programnya Alhamdulillah bisa berhasil nah ini untuk setting-setting nya sudah berhasil ya dan volume loudness ini ini belum kita coba ya nanti kita akan coba di video selanjutnya ya ini kita hanya melakukan pengeplesan saja dan ini hasilnya seperti ini nah ini kita coba inputnya ada tiga nih satu dua tiga ya ada tiga nih input satu sudah disediakan polumenya juga bisa dilihat input satu polumenya sudah disiapkan ya nah kalau beli yang kit yang sudah jadi ini lumayan mahal ya kita merakit ini habis berapa ya pokoknya nggak nyampe dua ya 200 cuman kita tidak tidur ini ngotak-ngatik ini nih kita sudah pakai laptop tapi tidak berhasil ternyata berhasilnya cuman pakai HP ya oke semoga bermanfaat ya yang lagi berjuang semoga berhasil ya saya ini pengerjaan ini nyampe dua hari dua malap nggak tidur ini mikirin ini terus nih akhirnya beres juga nanti kita akan test ya kita akan test untuk hasilnya seperti apa untuk file-nya bisa request ya tapi nanti setelah berhasil ini ya oke mantap terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati